Intro Sempat bertengkar dengan Rizky Vivian Soal pemakaman Lina Teddy tegaskan kalau dia yang berhak Sebelum prosesi pemakaman Lina berlangsung pada Sabtu 4 Januari lalu Keluarga ternyata sempat bersteru dengan Teddy suami mendiang Lina Mereka tidak sepaham dengan tempat pemakaman Lina dan masing-masing memiliki keinginan berbeda Termasuk Rizky Vivian yang ingin memakamkan ibunya di Ciamis Namun keluarga Lina dan Iki akhirnya menurut pada permintaan Teddy Mereka memakamkan Lina di pemakaman keluarga Teddy di salah satu kawasan di Bandung Jawa Barat Setelah acara pemakaman dan tahlilan selesai Teddy pun memberikan penjelasan mengenai pertengkarannya dengan keluarga Lina dan Iki Yang merasa sebagai suami memiliki hak untuk menentukan dimana Lina dimakamkan Teddy mengungkapkan bahwa keluarga mendiang istrinya memang tidak dekat dengan dirinya Lina sendiri juga tidak dekat dengan keluarganya semasa hidup Tadi itu kan yang berhak sebetulnya saya karena suaminya Sebelumnya keluarganya sendiri kan emang kurang dekat sama bunda Karena gak setuju sama saya Karena emang apa? Masa mikir milionir gitu? Lebih enak tidur di keraton? Ujar Teddy Menurut Teddy Lina tidak pernah memandang harta seperti yang dilakukan keluarganya Soal pemilihan lokasi makam Menurut Teddy itu adalah amanah dari mendiang sebelum meninggal dunia Bunda sendiri beliaunya gak matri atau mikirin harta Bunda sendiri dulu itu tadi masalah tempat kan? Udah amanah Gak usah di taman pahlawan atau di tempat lain Udah aja yang privasi makamnya ditaruh di tempat keluarga saya Tegasnya Lalu bagaimana menambut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah Dan like juga subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton